Pembekalan kader penegak disiplin protokol kesehatan di sekolah yang dilakukan oleh Kodam 12 Tanjung Pura bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar ini diikuti sebanyak 645 peserta yang terdiri dari para dandim, Kepala Dinas Kesehatan dan Pendidikan Sekalbar. Kegiatan ini dilaksanakan di Puskodalops Kodam 12 Tanjung Pura dan diikuti secara virtual. Sekolah dituntut harus memiliki kesiapan yang matang pada saat memasuki sekolah tetap muka. Jangan sampai sekolah menjadi kelas terbaru penyebaran COVID-19. Tetap kekeluargaan kita mengecek bagaimana kesiapannya karena kalau kita betul-betul tidak siap, ini dampaknya. Kegiatan sudah daerah hijau dengan harga kejadian menjadi kelas terbaru, nah ini yang akan repot kita sendiri. Dinas Pendidikan sudah menginstrusikan sekolah untuk menyiapkan perlengkapan protokol kesehatan dengan menggunakan dana BOS. Menyiapkan ya perlengkapan atau sarana-prasarana penanganan COVID-19 yang terutama tadi saya sampaikan, itu ada termogan, alat untuk cuci tangan, tempat cuci tangan termasuk sabunnya, terus juga pengaturan ya di lingkungan sekolah penjarangan untuk physical distancing itu, kursi maksimal 18 orang ya di dalam ruangan kelas itu semua sudah kita intruksikan. Dinas Kesehatan memastikan sekolah tetap muka akan dilaksanakan jika guru, siswa, dan warga sekolah lain yang sudah menjalani tes dan hasilnya negatif. Proses belajar tetap muka di sekolah itu, kita benar-benar harus menyiapkan itu tadi, bahwa yang ikut tetap muka itu adalah yang benar-benar bebas dari penularan COVID-19. Jika sekolah memahami protokol kesehatan, maka peluang penyebaran virus COVID-19 ketika pembelajaran tetap muka berlangsung dapat diminimalisasi.